Kementerian Perindustrian menerbitkan 16 peraturan Menteri Perindustrian Baru terkait standartisasi produk industri. Permain perin baru itu untuk mengatur berbagai produk industri, diantaranya produk kawat bajang, selang kompor gas LPG, obin keramik, aluminium sulfat, dan semen. Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri atau BSKJI, Andi Rizal, dimengatakan. Aturan ini diterbitkan sebab beleid atau peraturan yang terdahulu sudah kurang relevan dengan perkembangan dunia usaha saat ini. Andi menilai semakin lamanya usia beleid, semakin tinggi kebutuhan untuk direvisi dengan tujuan menyesuaikan dengan perkembangan terkini. Ada pun aturan kebijakan SNI Produk Industri sebelumnya diatur dalam Permain Perin 86 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri. Aturan Permain Perin 86 Tahun 2009 tersebut kemudian direvisi menjadi Permain Perin No. 45 Tahun 2022 tentang Standarisasi Industri. Dalam peraturan itu, Menteri Perindustrian ke Agus Kumiwang Kartasasmita menargetkan semua aturan terkait standarisasi produk industri harus diselesaikan selama dua tahun sejak aturan ini diterbitkan. Peluncuran Peraturan Menteri Perindustrian ini harus segera dilaksanakan, harus segera diselesaikan sesuai dengan target dari Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 Tahun 2022 tentang standarisasi industri. Jadi, di dalam Permain tersebut ditargetkan dalam waktu dua tahun, semua peraturan menteri tentang pembelakuan SNI harus disesuaikan dengan yang diatur di dalam Permain 45 Tahun 2022. Sebanyak 16 Permain Perin baru diterbitkan untuk mengatur berbagai produk industri, antara lain produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik, sprayer gendong, sepatu pengaman, sodium tripoli fosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.